Sementara itu seperti apa langkah KPU mempersiapkan pemilu berjalan aman, jujur, adil, dan bebas keteledoran seperti yang menjadi peringatan Presiden Jokowi? Dalam rapat konsolidasi nasional kesiapan pemilu 2024, Sabtu kemarin, Presiden Jokowi meminta KPU mempersiapkan pemilu secara maksimal, termasuk pencegahan agar sistem informasi pemilu tidak diretas. Menurut Jokowi, di era digital, sedikit saja kesalahan akan mengganggu kepercayaan masyarakat dan berdampak pada legitimasi pemilu. Sehingga saya mengajak jaminan kehandalan sistem informasi dan perangkat-perangkat penunjang pemilu harus berfungsi dengan baik. Harus transparan, terbuka, jangan sampai terjadi pertasan. Hati-hati mengenai ini. Sekali lagi, karena ini bisa berimplikasi politis, bisa berimplikasi politik. Dan saya ingin mengingatkan kita berada di era yang serba digital. Sedikit saja ada ketidakcermatan, langsung mengganggu kepercayaan masyarakat. Menanggapi pesan Presiden Ketua Komisi Pemilihan Umum RI, Hashim Asari memastikan kelancaran pemilu 2024. KPU bekerjasama dengan sejumlah kampus, hingga badan siber dan sandi negara terkait sistem elektronik layanan kepemiluan. Kami dalam berbagai macam hal tentu tidak bisa bekerja sendirian. Misalkan seperti sistem ITKPU untuk layanan kepemiluan, kami didukung oleh beberapa kampus yang memang membangun sistem informasi tersebut. Demikian juga kami didukung oleh satuan-satuan di pemerintah, seperti PSSN, kemudian BIN, kemudian Kemenkominfo, menjadi satu gugus tugas yang memberikan dukungan kepada KPU dalam rangka untuk penguatan tata kelola sistem informasi di KPU. Peringatan Presiden bukan tanpa sebab. Indonesia merupakan salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, meski jumlah pemilihnya tidak sebesar India dan Amerika. Pemilu di Indonesia sering dinilai sebagai pemilu terkompleks di dunia, serta pemungutan suara tersingkat di dunia. Di pemilu 2024, KPU menetapkan daftar pemilih tetap sebanyak 204.807.222 orang. Dari jumlah itu, sebanyak 1.750.474 orang merupakan pemilih di luar negeri. Selain mengingatkan soal bahaya peretasan, Jokowi juga mengingatkan pemilu harus berlangsung secara jujur dan adil. Tim Liputan, Kompas TV.